Ustadz, kemudian kenapa Idul Fitri ini kadang juga disebut dengan kata lebaran? Lebaran, apakah kita melebar? Iya betul, setelah berkuasa lamanya, makan dulu Baik, lebaran itu adalah kata-kata umum kita Bahwa makna lebaran itu adalah kita melebur, melebur, meluas Bagaimana kita berkumpul, bersama-sama, menjalin silaturahmi Bagaimana kita yang juga dihadirkan dalam sajian-sajian Sajian baik makanan di segi burasanya, maupun makanan yang lainnya Yang kita kadang, kita meramaikan Suasana dalam merangka, kita bagaimana berpadunya, kita berkumpulnya gitu Antara keluarga yang dekat, yang jauh, dengan riang kebiran Dan tentu tidak berharap lagi rugi dong Ya kan, ikhlas kita Ya bagaimana, ya mari yang datang, siapa yang datang Ada yang bertanya, Ustadz ketika orang itu datang, boleh-boleh silahkan monggung Ya kan, Tuhan rumah diwajibkan menghormati kamu, tapi juga kamu kadang diwajibkan tahu diri Budaya daripada teman-teman kita yang diluar dari Gorotalo Dari Jawa Yang kemudian dikaitkan dengan Daripada agama Islam, itulah konteksnya Ketupat yang saling silang-menilang bagaikan silaturahmi Yang saling mempererat antara satu dengan yang lain Empat sudut memandang, mempernandakan sudut pandang Dari timur utara, barat, selatan Menandakan dari mana berkumpulnya kita dalam sana Yang mengawali siapa, Ustadz Yaitu ya, ulama juga, Sunan Salih Jada Pada abad ke-15 Ya, membawanya itu dengan misi Islam Sehingga sampai sekarang mulai barang Sampai kita juga sekarang Akhirnya sampai sekarang kita makan ketupan Makan sop untuk ketupan Makan sop untuk ketupan Sampai ketupan kita kadang merasa kurang